Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lembaga pengembangan dakwah al-bahce Sendang sumber cirebon radio Keinspirasi spirit hati Selamat pagi dan apa kabar sahabat radio kudi Manapun anda berada Kami doakan kabar nasibu di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Cerita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi ini Kita dapat bersuah kembali Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas iman dan menggali ilmu di ilmu islam Dan seperti biasa sahabatku Di program Sambut Mentari ahad pagi Kita akan kembali belajar bersama Asati dari lembaga pengembangan dakwah al-bahce Cirebon Itu bersama Ustadz Aziz Padli Al-Ma'rif Dan informasi untuk sahabatku semuanya Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun jelas kurang jelas Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioko.com Atau juga live streaming di facebook Radio Kujirbon Baik Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semuanya Sambut Al-Ustadz Aziz Langsung saja kita sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Tentu dalam ketaatan kepada Allah SWT Berkat dari doa Kang Irfan Juga doa dari para sahabat radio yuku Dan mudah-mudahan Kang Irfan Juga para sahabat Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Baik wasit di kesempatan Sambut Menteri Ahad pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kemudian kembali semua Insya Allah di pagi hari ini Kita akan membahas tentang sesuatu Yang akan menjadikan seorang hamba Mendapatkan kemuliaan Di sisi Allah SWT Baik, kemudian untuk pembaharan materinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladifadzula bani Adama bil'ilmi wal'amal ala jami'il alam Wassalatullahu wasalamuhu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal'ajam Wa ala alihi wa sahbihi Ya nabi'il ulumi wal'hikam Allahumma ya Rabbana Inna na'udhbika min almin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min galbin la yakshak Wa min nafsin la tashba' Wa min aynin la tazma' Innaka ala kulisya'in kadir Allahumma ya Rabbana urzukna Tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Ya senantiasa kami Mulyakan kami cintai Guru kita semua Mukarrumbu ya Yahya Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau umur panjang Dalam ketatan serta sehat Al-anfiah Amin ya Rabbana alamin Dan mudah-mudahan Yang kami Selalu hormati Para pendengar radioku Dimana sahaja anda berada Terkhusus pada Kang Irfan Beserta kru radioku Mudah-mudahan diberi Kesehatan oleh Allah SWT Dalam ketatan Dan Diberikan oleh Allah SWT Keistikomahannya Dalam beribadah Berkhidmah Juga berdakwah Untuk Allah dan Rasul Amin ya Rabbana alamin Pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas tentang Bahaya dari kebodohannya Yang pada Hakikatnya Semua malapetaka yang terjadi di Muka bumi ini Bahkan nanti di akhirat adalah Sebab Kebodohan Kesimpulannya adalah bahwa Semua yang Mudorat Yang mudorat Semua mudorat yang ada Atau terjadi Baik untuk diri kita Ataupun untuk orang lain Dan untuk alam semesta Itu adalah terjadi Daripada kebodohan Manusia Dan Pada kali ini Insya Allah Kita akan membahas Suatu bab Tentang Amalan-amalan Atau sesuatu Yang akan menjadikan Seorang hamba Mempunyai martabat Predikat kemuliaan Dan kemuliaan tentu Ada martabat Nggak ada tingkatannya Di sisi Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-mu'anif Raimullah ta'ala Naf'an Allah bihiyya bi'ulumikum Bi'ulumihim Fidharin amin Ila qawlihi Faslum fima yata fadhulu bihil Ibadu Itu fasal Menjelaskan tentang Sesuatu Yang akan menjadikan Seorang hamba Mendapatkan Tingkatan kemuliaan Di sisi Allah SWT Kemuliaan itu Ada tingkatannya Seorang hamba Kemuliaan seorang hamba Ada tingkatannya di Hadapan Allah SWT Tentu Kemuliaan yang diraih Oleh para awliya Berbeda Dan kemuliaan diraih Oleh Seorang hamba Hamba biasa Kemuliaan yang Didapatkan oleh Para ambiya Berbeda dengan Kemuliaan yang Dapatkan oleh para awliya Ada tingkatannya Apa-apa saja sih Yang akan menjadikan Seorang hamba Mendapatkan kemuliaan Kedudukan tinggi Di sisi Allah SWT Beliau mengatakan Al-Imam Sheikh Aziz bin Abdul Salam Ahabu ibadillah ilaihi Wa kromuhum alaihi Al-arifu nabima yastahikuhu maulahum Hamba yang paling dicintai oleh Allah Ini kalau sudah kita Mendengar kalimat cinta Mendengar kalimat-kalimat Yang sangat dirindukan Yang sangat ditunggu-tunggu Predikat cinta Kita sangat menunggu Predikat cinta dari guru-guru kita Predikat cinta dari orang tua kita Karena kalau orang sudah cinta Berarti sudah rido Sudah senang Apa yang kita lakukan Kita khidmahkan Berarti Ada hasilnya Diterima oleh guru kita Oleh orang tua kita Apalagi predikat cinta Ini adalah dari Allah SWT Dan Allah Banyak sekali menyebutkan Di ayatnya Memberikan predikat cinta Pada hambanya Inna allaha yuhibbul mutatawhirin Inna allaha yuhibbul mutawabin Inna allaha yuhibbul muksinin Inna allaha yuhibbul mutawakilin Allah sangat cinta Kepada orang yang Selalu bertobat Allah Mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Allah mencintai Orang-orang yang bertawakil Banyak sekali Predikat cinta yang Allah berikan Kepada Kepada hambanya Dan tentu Cinta dari Allah adalah Puncaknya Kecintaan Seperti Pembahasan yang lalu Kita sudah menjelaskan Bahwa Suatu kebaikan itu Tergantung daripada Ta'alub Kebaikan itu digantungkan Dengan siapa Kalau kebaikan itu digantungkan Dengan Allah Berarti sebaik-baik Kebaikan Afdolnya kebaikan Tentu cinta juga sama Mahabah juga sama Puncaknya Mahabah adalah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Kata beliau Hamba yang paling dicintai Wa kromuhum Dan hamba yang paling Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adhan al-arifuna bima yastahikuhu maulahum Yaitu mereka yang Ngerti Tahu Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan harusnya Seorang hamba Lebih penasaran Dengan hak-hak Tuhannya Hak-hak That yang disembahnya Tentu ketika kita mencintai seorang pun Kita lebih penasaran kan Kita penasaran kan Kita mau mencari tahu Apa sih yang disukanya Ketika kita punya Pasangannya Suami istri juga Kita kan Sangat penasaran Ingin tahu apa sih yang disukai istri kita Apa sih yang dicintai Sama suami kita Sama pasangan kita Kan kita penasaran Kita mau tahu Dan bahkan kita pun penasaran Apa saja yang dibenci Oleh pasangan kita Tujuannya untuk apa Agar mereka Tambah cinta Agar mereka Tambah sayangan gitu Harusnya ini lebih kita Apa namanya Penasarankan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa sih yang membuat Allah Cinta kepada kita itu Yang membuat Allah itu Ridho Yang membuat Allah itu Memuliakan kita Harus jangan lebih penasaran Yaitu Min awsafil jalal Al-arifuna bima yastahikuh Maulahum min awsafil jalal Wa nu'util kamal Pertama adalah Yaitu tahu Akan sifat-sifat Keagungan Allah Dan sifat-sifat Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Wallillahil mathalul a'ala Allah mempunyai Sifat-sifat yang Tinggi agung Wallillahil asma'ul husna Allah mempunyai Nama-nama yang agung Nama-nama yang baik Elok Ini harus tahu Makanya para ulama Menyebutkan Siapapun yang faham Dengan Sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Yang 99 Dan Kesempurnaan Allah Tidak ada batasnya Itu akan membuahkan Mengefek Kepada orang tersebut Hal-hal yang baik Jika seorang hamba Tahu dengan sifat-sifat Allah Yang Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rauf Maha pengasih Maha penyayang Maha lembut Tentu akan mengefek Kepada dia Membuahkan Apa? Membuahkan Harapan Agar dia selalu Berbuat Baik Kepada sama manusia Tidak putus asa Ketika dia berbuat Keburukan Maksiat pun Dia akan minta Kepada Allah Karena Allah Maha pengasih Maha penyayang Atau bagi mereka Yang paham Dengan sifat Allah Yang Al-alim Al-khabir Maha melihat Al-roqib Maha mengawasi Akan membuahkan Yuthirut Yuthirut taqwa Yurithu taqwa Akan mewariskan Membuahkan Ketakwaan Dia akan takut Allah mengawasi kita Allah ma'i Allah bersama kita Allah syahidi Allah menyaksikan kita Akan membahkan Ketakwaan Dia akan takut Tidak akan Melanggar perintah Allah Ketika melanggar Perintah Allah pun Dia akan tersadar Dan menyesal Makanya perlu Banget kita Untuk mengetahui Hak-hak Allah ini Sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Kesempurnaan Allah Keagungan Allah Kalau orang Sudah Faham Tentang keagungan Allah Dia tidak akan Meremehkan Merendahkan Termasuk Merendahkan adalah Dia akan Meremehkan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wabima asdahu Ila ibadihi Minal in'ami wal ifdul Itu dengan Pemberian-pemberian Allah Tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan ni'mat Sehat Ni'mat Panjang umur Rizki Harta Kayaan Bahkan Pangkat Ifdul Kemuliaan Pangkat Semuanya Kemuliaan Kalau orang Bisa menggunakannya Kejalanan yang baik Harus tahu itu semua Saya posisi seperti ini Karena Allah Dapat kemasyuruan Kalau dinisbatkan Kedirinya sendiri Akan timbul kesombongan Kelalayan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini musibah besar Kita harus tahu Itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita dikasih makan setiap hari Adalah karena Allah Kita bisa berjalan Bisa bernafas Melihat Kalau orang faham ini Dia tidak akan menggunakan matanya Untuk melihat yang haram Tidak menggunakan lisanya Untuk berbicara Yang haram Menggibah Menggunjing Cacimaki Berdusta Kalau orang faham Kalau Allah memberikan kita Rizki Itu kita akan mudah bersedekah Kita sebut bersedekah itu Karena kita Dinisbatkan Untuk Pada diri kita sendiri Ini kita susah payah Nyari Pekerjaan Dapat duit Masa Kita keluarkan duit itu Yang kita cari Supaya untuk Sedekah Akan merasa berat Karena tidak Dinisbatkan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Harus tahu juga Dengan sesuatu yang Mustahil Sesuatu yang Mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Uyub Kekurangan Atau Yang Bertentangan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau Kesirnaan Zawal Itu adalah hal-hal yang Mustahil Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Hal-hal yang Mustahil Adalah Yaitu Hal-hal yang Menyerupai Allah dengan Makhluknya Awas Kita harus tahu itu Kita harus tahu Terlebih ketika kita Berhadapan dengan Ayat-ayat yang Mutashabihat Ya Makanannya tidak jelas Makanannya tidak jelas yang Kalau orang tidak Faham Tidak mengikuti Ulama Ulama yang akidahnya Benar Dia akan kesasar Akan memanai Makna Mutashabihat Ayat-ayat Mutashabihat Dengan makna-makna Yang akan menyerupai Allah dengan makhluknya Ini kurang ajar Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Lupa Ya Allah berada di Arish Banyak sekali Ayat-ayat mutashabihat Yang manhaj kita Ada dua Tafid Dan ta'wil Tafid adanya menyerahkan Ini manhajnya Orang-orang terdahulu Ulama-ulama terdahulu Menyerahkan maknanya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mentanzih Ada ta'fid Tanzih Ada ta'fid Tashbih Kalau kita ta'fid Tanzih Kita menyerahkan maknanya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ayat-ayat tersebut Nasulullah Misalkan Mereka lupa pada Allah Dan Allah pun lupa pada mereka Apakah Allah lupa Seperti lupanya makhluk Kan tidak Lupa disini sudah Allah yang tahu Dan tanzih Dan Allah tidak Disifati dengan lupa Karena lupa Itu kan sifat makhluk Tapi ada yang Mereka Sesungguhnya Merasa bahwa Tafid itulah yang benar Mereka tidak mempercayai ta'wil Tapi ta'fidnya mereka Menyerahkan maknanya Pada Allah Tapi juga menyerupakan Ya lupa Ya lupa Allah yang tahu lupa Tapi Allah itu lupa Ini bukan pembahasan kita Ini pembahasan ta'wid Cuma kita Sedikit menyinggung ya Karena sedikit penting Yang perlu kita hadirkan Itu Termasuk kita harus tahu Hal-hal yang seperti ini Hal-hal yang seperti ini Karena kurang ajar Tidak adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jika menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah lupa berarti Maknanya adalah bahwa Hamba-hamba yang lupa pada Allah Dia akan dijauhkan Rahmannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sohibul uqul Akan tahu Akan faham Kemudian Kita juga harus tahu Kita juga harus tahu Dan sesuatu yang Boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah-perintah Allah Larangan Allah Nasihat Ancaman Teguran Kabar Baik Termasuk Siksa Pahala Ihanah Ijlal Hinaan dari Allah Atau kemuliaan dari Allah Semuanya itu Harus kita ketahui Karena nanti ada efek Ada buahnya Al-imam akan menjelaskan Semuanya itu Buah dari semuanya itu Di kalimat setelahnya Di penjelasan setelahnya nanti Insya Allah setelah berikut ini Ya baik Terima kasih Wajib atas Pemahaman materinya Di sesi pertama kali ini Dan sahabat itu kita akan Kembali ya Setelah Jidat Pastikan Anda Tetap di Radio Kui Inspirasi Spirit Hati Radio Kui Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari kompleks Lembaga Pengemangan Dawah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Untuk Anda Sahabatku Yang masih Bersama kami Dalam program Sambut Mentari Baik Anda Yang saat ini Senang mendengarkan Melalui audio Streaming Di www.radio.com Atau Anda Yang saat ini Sedang menyaksikan Melalui audio Video streaming Di facebook Radio Kui Cirebon Dan terima kasih Untuk Anda Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui Jangkauan Radio Kui Network Terima kasih Juga Buat rekan-rekan Radio Kui Network Ada Radio Kui 104,8 FM Kuningan Radio Kui 92,4 FM Majalengka Radio Kui 104,7 FM Batam Radio Kui 18,9 AM Bogor Radio Kui 88,0 FM Kubur Ya Pontianak Radio Kui 89,6 FM Burbalingka Radio Kui 87,6 FM Baru Kaltim Radio Kui 106,3 KJ Gemar Tabura Dan Radio Kui 93,6 Aceh Besar Baik Sobatku Langsung saja Kita melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aceh Baik Saya tawad Untuk Melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Kembali Pengajian kita Bersama Syekh Al-Imam Azuddin Ibn Abdissalam Saat ini kita akan Membahas tentang Buah daripada Yang telah kita Sebutkan tadi Ya hakak Allah SWT Mulai daripada Mengetahui Sifat-sifat Kemuliaan Keagungannya Juga Mengetahui Hal-hal yang Mustahil Bagi Allah SWT Dan hal-hal yang Boleh dilakukan oleh Allah SWT Maka buah daripada Itu adalah Fahum la ya'buduna Siwa Maka mereka yang Tahu Hak-hak Allah SWT Mereka tidak Akan beribadah Kecuali pada Allah SWT Wallahu Rasuluhu Ahak An-Yuruduh Inkah Numu'minin Dalam ayat disebutkan Suat Atobah Ayat Ambul dua Allah dan Rasulnya Adalah yang lebih Berhak Untuk Kita cari Riluanya Inkah Numu'minin Allah Gantungkan Mereka Adalah orang-orang Yang beriman Orang-orang Yang mencari Ridu Allah Adalah mereka Saja orang-orang Yang beriman Maka orang-orang Kafir Tidak termasuk Maka sungguh Lemah Jika kita Hidup di dunia Ini Mencari Ridu Selain Ridu Allah SWT Fahum la ya'buduna Siwah Maka mereka Tidak akan berbeda Kecuali pada Allah SWT Termasuk Hadis Ibn Mas'ud Hadis Ibn Mas'ud Ketika beliau Ditanya Al-Rasulullah Al-Tadri Ma haqqullah Ala ibad Wa haqqul aibad Ala Allah Allah Rasulullah A'lam Kata beliau Kemudian Dijab Al-Rasulullah Haqqullah Ala ibad An la Yusyriku Bihi syai'ah Yaitu Tidak menyebutkan Allah SWT Kemudian Mereka tidak akan mencari Kecuali ridu Allah SWT Yang telah disebutkan Oleh Al-Fakir tadi Bahwa Allah berkata Dalam ayatnya Bahwa Ridu Allah dan Rasulnya Adalah berhak Untuk dicari Ingka namu'mininnya Jika mereka Orang yang beriman Dan seharusnya Yang kita cari adalah Ridu Allah SWT Bukan ridu manusia Bahkan seorang yang Mencari ridu Allah SWT Biarpun Dia akan dibenci oleh manusia Kalau Allah sudah ridu Allah akan Gantikan Orang-orang yang akan Meriduinya Mencintainya Sebaliknya jika orang Mencari ridu manusia Yang akan mengundang murka Allah SWT Allah justru akan menjadikan Orang-orang Yang dia cari itu Membencinya Kita cari ridu Allah SWT Dari Ibadah yang kita lakukan Justru akan Menarik keikhlasan Jika orang Meyakini bahwa Ridu Allah SWT Adalah Hal yang amat penting Yang harus selalu Dihadirkan di hatinya Hidup di dunia ini Semuanya adalah Karena ridu Allah SWT Dan rasulnya Tentu dia tidak akan Dia akan selalu berusaha Untuk meninggalkan kemaksiatan Karena kemaksiatan itu Akan mengundang murka Jauh dari ridu Allah SWT Tentu dalam ibadahnya pun Dia akan mencari keikhlasan Karena akhlas akan mengundang Murka Allah SWT Bencian dari Allah SWT Kan gitu Dan mereka tidak akan mengadu Kecuali pada Allah SWT Mengadu pada Allah SWT Berapa besar pengaduan kita Pada Allah SWT Urusan-urusan yang mungkin Kita diberi kesusahan Kita ditimpa Kita ditimpa Suatu masalah Musibah Mengadu pada Allah SWT Dan mengadu bukan saja ketika kita Terkena musibah Terkena masalah Mengadu Harus kita lakukan setiap hari Pada Allah SWT Termasuk mengadu ketika kita Dihadapi kebingungan Untuk melakukan apa Termasuk mengadu dosa-dosa kita Yang kita lakukan Minimalnya derajat syakwa Minimal kalau kita Belum bisa mengadu karena diri kita Perbuatan kita Maka minimal kita mengadu Karena perbuatan manusia pada kita Nah itu mungkin paling mudah ya Ketika ada orang yang Membenci kita Baru kita mengadu pada Allah SWT Tapi kita kadang lalai ketika kita Berbuat kesalahan Justru kita tidak Mudah mengadu pada Allah SWT Karena perbuatan kita Kemudian Walayabukuna ila alai Buah yang lain adalah Efek yang lain Bagi mereka yang tahu Hakat Allah adalah Mereka tidak akan menangis Kecuali menangis Karena Allah SWT Bahkan Orang yang tidak bisa menangis Orang yang tidak bisa menangis Kata Nabi Tidaknya dia menangis Karena dia tidak bisa menangis Menangislah karena kita tidak bisa menangis Menangislah karena kita tidak bisa menangis Menangisi diri kita Menangisi dosa-dosa kita Kesalahan kita kepada Allah Ataupun kepada selama kita Menangis karena kita tidak bisa menangis Penting sekali menangis itu Sebagai bentuk Pengakuan Bentuk penyesalan Sehingga kalau seorang Sudah menyesal, benar-benar menyesal Dia akan selalu berusaha Agar tidak terprosok dua kali Dan indah menangis itu Orang menangis itu indah Dan bahkan akan Muncul kesemangatan baru Dia akan selalu Berusaha untuk memperbaiki dirinya Kemudian Mereka adalah orang-orang yang selalu Menghadirkan Allah di setiap Perbuatan mereka, aktivitas mereka Pekerjaan mereka Selalu menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'i Allah syahidi Akan merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ila kamali sifatihi nadirun Dan mereka akan selalu melihat Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang dilihat Melihat pepohonan Akan disambungkan kepada Allah Melihat hewan-hewan Akan disambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama Ulama-ulama tasawuf Itu mereka bahkan Pandangan mereka ke Anjing ya Anjing yang secara hisi Secara Wahir adalah binatang yang hina mungkin Tapi ajib Pandangan mereka Yang hati mereka Ta'aluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Justru anjing itu Mereka agungkan Mereka Mereka Beristifadah Mendapat faedah dari Seekor anjing Disebutkan ada 12 Kelebihan anjing Dari hewan-hewan lainnya Ajib Bahkan yang harus disandang oleh Orang-orang yang beriman Disebutkan dalam kitab-kitab Mereka adalah ketika melihat Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tumbuh Lagi rasa takut Wafanu Dan mereka Sirna Artinya Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hatinya Tidak ada dunia ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna dhuru ila jamalihi ahabbuh Ketika mereka Jika melihat Keindahan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka semakin mencintai Allah Semakin sabar Wa inna dhuru ila syiddati Nekmatihi Nekmatihi khufu Ketika Mereka melihat Melihat Kepada Murka Allah subhanahu wa ta'ala Ancaman Allah subhanahu wa ta'ala Khufu Mereka akan takut Wa adha'anu akan tambah Kepatuhan mereka Pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna dhuru Dan jika mereka melihat Ila syi'ati rahmatih Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan selalu berharap Rojuh Wa anabu ilaihi Akan kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa inna dhuru ila Tawahudihi bil af'al Ketika mereka Melihat bahwa semuanya itu Datang kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan musibah yang mereka dapatkan Adalah semata-mata karena Allah Allah yang tahu Hikmah Allah yang tahu Maslahat Hambanya Lami tawakkalu ila alaih Maka tentu mereka akan tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gantungkan semua urusannya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak dilakukan Kecuali orang-orang yang beriman Inna sobatuhu Saro syakar Inna sobatuhu doros Fakan akhiran lahu Ketika mendapat musibah Ya sabar Ketika mendapatkan Sobatuhu yang membahagiakan Ni'mat Rezuki dan lain sebagainya Dia akan bersyukur Ini orang-orang yang beriman Semuanya dianggap baik Oleh orang-orang yang beriman Karena tahu bahwa itu Adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Pasti ada hikmahnya Dan jika Mereka melihat Bahwa Allah itu Melihat mereka Mengawasi mereka Istahyu an yukholifuh Mereka akan malu Melanggar perintahnya Bermaksiat Akan malu Allah mengawasi mereka Allah melihat mereka Akan malu Istahyu an yukholifuh Dikatakan bahwa Malu yang sesungguhnya adalah Malu Seorang hamba Untuk bermaksiat Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan menjaga Apa yang ada di dalam perutnya Yang masuk dalam perutnya Menjaga Tangannya Dari mencuri Yang mengambil yang haram Mengambil yang bukan haknya Menjaga lidahnya Dari perbuatan-perbuatan haram Mencacimaki Gunjing Ghibah Menjaga anggot tubuhnya Dari maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena malu Malu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala Ini orang-orang yang tahu Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Mereka akan seperti itu Ketika mereka mendengar Panggilan Allah Mereka akan bergegas Menjawab Ketika mereka mendengar Kabar baik dari Allah Mereka tahu Ini akan Berbahagia Bangga Jika hati mereka telah terpenuhi Dengan keagungan-keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ghibah Mereka seakan-akan sudah Ghibah Sudah seperti halnya Dia itu Kayak tidak hidup lagi Di dunia itu Sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Itu berbeda-beda tingkatannya Berbeda-beda Ada yang tingkatan Malunya Pada Allah subhanahu wa ta'ala itu Baru sedikit saja Kadang maksiat Kadang Tidak Kadang tawakal Kadang tidak Kan ada orang seperti itu Ada yang Masya Allah mungkin Dia sudah Mencapai derajat Yang Tidak Apa namanya Tidak menggantungkan dirinya Kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala Bertawakal sepenuhnya Tapi di sifat lain Dia masih melakukan Atau Di sifat lain Dia belum melakukannya Dia bisa bertawakal Tapi belum bisa menangis Pada Allah Atau dia sudah Bisa menangis pada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia Belum Sepenuhnya Ikhlas Cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala Ada tingkatannya Kata beliau Dan sifat-sifat ini pun Ada tingkatannya Berbeda-beda Maka Paling baiknya Di antara mereka Di dunia ini adalah Paling tingginya mereka Gadan fidari Di akhirat nanti Dan paling dekatnya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah buah-buah Yang akan didapatkan Bagi mereka yang tahu Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus Selalu Menggali Apa saja Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kita ketahui Mulai dari sifat-sifat Allah Kesempurnaan Allah Kagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa mengetahui itu Di Apa namanya Di pengajian-pengajian Majlis-majlis Sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin Bahwa Kita itu harus perlu Menghadiri majlis Biarpun itu Seminggu tiga kali Seperti hanya manusia yang Butuh dengan makanan Makanan jasmani juga Sama Hati Butuh dengan makanan rohani Makanan rohani Kita adalah ilmu Dan ilmu tidak bisa kita dapatkan Kecuali di majlis ilmu Ia memang kita bisa membaca Kita bisa melihat Youtube Akan tapi sangat berbeda Keberkahannya Sirnya beda Yang akan kita dapatkan Maka kita berusaha untuk Menghadiri majlis-majlis mulia Itu akan menumbuhkan Lebih lagi penasaran kita Tentang apa-apa yang dicintai oleh Allah SWT Semakin kita bertambah ilmu Tentu kita akan mendengar dari Para ustaz Para kiai Tentang anjuran-anjuran Yang harus dilakukan Amal-amalan yang dapat Membuahkan keriduan Allah Mendapatkan cinta Allah SWT Itu kan kita akan mendengar itu semua dari Hadir kita di majlis Ilmu Kemudian juga Termasuk hal-hal yang mustahil Hal-hal yang mustahil bagi Allah Makanya kalau ada Kita lihat di Youtube-Youtube Atau di media sosial Kalau ada orang-orang yang sudah berani Menyerupakan Allah dan makhluknya Kita tinggalkan channel itu Cari channel-channel lain Yang memang akidahnya sangat Akidah para ulama dulu Salafun al-soleh Akidahnya benar Kemudian juga Kita harus mengetahui Hal-hal yang Boleh dilakukan oleh Allah SWT Jadi gak ada istilah Wajib Wajib bagi Allah SWT Untuk melakukan hal itu Tidak Berbeda dengan Pendapat kaum lainnya Seperti kaum ta'zila Itu ya Bahwa Allah wajib Memasukkan Hambanya ke syurga Sebab ketaatannya Dan wajib Memasukkan Raka bagi Ahli maksiat Kita tidak Kita berbeda dengan mereka Itu juga harus tahu Sehingga Pergerjaan kita Tidak ada tuntutan nanti Akan menuntut Jika seorang hamba Meyakini bahwa Allah wajib melakukan Hal yang demikian Kita melakukan Ibadah Solat Puasa Karena kita Yakin bahwa Allah itu wajib Masukkan kita ke syurga Sebab apa yang kita lakukan Puasa Surat Kan itu Jadi intinya Ayo kita Sama-sama untuk Selalu Menggali Cari ilmu Ilmunya Allah SWT Dan kita selalu Untuk Mengenal Lebih dekat lagi Dengan Allah SWT Dan Imam Sheikh Al-Azini Bina Abdissalam Beliau menghadirkan Bab ini Adalah tujuannya Agar Kita tahu Bahwa Ada hal-hal Yang harus kita ketahui Agar kita Mendapatkan kemuliaan Dari Allah SWT Seperti yang dijelaskan tadi Dan ini sudah harga mati Bagi mereka yang ingin Kemuliaan Harus tahu hal-hal Seperti ini Kebodohan mereka Dengan sifat-sifat Allah Akan merusak mereka Akan membuat mereka Mudah untuk melakukan Kemaksiatan Membuat mereka Menjauhi Perintah-perintah Allah SWT Tidak melaksanakan Perintah-perintah Allah SWT Seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad Al-Jahlu Aslu kulis syar Kebodohan itu adalah Pokok daripada Semua kejahatan Artinya memang Kita harus Selantiasa Apa Menyempatkan waktu kita Untuk Mencari ilmu Kalau memang mendesak Kita tidak bisa Hadir majlis ilmu Tidak bisa Kita nyempat-nyempat Itu tidak bisa Ya minimal kita Sudah Di rumah Mendengarkan Lewat media Ataupun baca-baca buku Tentu buku-buku yang sudah direkomendasi Oleh orang yang ngerti Yang boleh dibaca Dan insya Allah Hal yang Kita pelajari Yang sedikit ini Bermanfaat untuk kita semua Mudah-mudahan Dan kita mempelajari Kita beliau Kita mendapatkan Ilmu yang manfaat Lebih dekat lagi dengan Allah SWT Lebih mengenal Memahami lagi Tentang Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita menjadi Hamba-hambanya Yang dirodohi Dicintai Mendapat Peredikat Cinta Ridho dari Allah SWT Dan mudah-mudahan Kita juga diberikan Ke istiqamahan oleh Allah SWT Agar senantiasa Melakukan kebaikan Dipermudahlah Allah Untuk meninggalkan Kemaksiatan Mudah-mudahan Kita juga diberikan oleh Allah SWT Kesemangatan Untuk berkhidmah Berda'wah Untuk umat Rasulullah SAW Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahami dengan baik dan benar Dan kita dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih juga untuk sahabatku Atas kebersamanya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kefarutur majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilah ila Unta astaghfirullah wa adu milik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton